Saya mau begini deh, kalau boleh ya, saya langsung nanya-nanya aja, supaya realistis atau tidak, biar teman-teman pemilih muda lah yang menentukan. Tapi berbasis dari apa yang disampaikan, pertanyaannya dua, jadi boleh pilih salah satu kan, jadi enak gitu. Mulai dari yang mana dulu, yang leading menurut survei? Ya boleh, dari kosong bola. Kan survei bilang begitu, ya kan, jadi kesempatan nih, ya kan. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Jadi 02, ya, eee, ceril. Itu pertanyaannya menjadi dua, ya boleh pilih salah satu. Yang pertama, kan kita bicara tentang anak muda, tetapi kok Capra Sanda itu suka misalnya mengatakan, dulu anak muda ini, saya dorong habis, saya berikan segala dukungan sampai maju jadi gubernur. Seakan-akan itu belum selesai, padahal kita, kalau mendorong anak muda, kita berharap anak muda itu jauh lebih hebat dari kita. Betul nggak, ya kan? Iya dong. Ini jangan di korek-korek lagi itu ya, kalau mendorong anak muda, anak muda lebih hebat dari kita. Atau yang kedua, silahkan pilih loh pertanyaannya, jadi enak nih. Atau yang kedua, ketika menyajikan makan siang dan minum susu, ya kan, dalam tahun pertama, saya tanya 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2025. Jika terpilih kan? Iya, jika terpilih, iya dong. Nggak, jika ini. Ini anak-anak yang di sini sudah dapat makan siang dan minum susu apa belum nih? Nggak, supaya agak real dong, agak real, ya kan? Supaya real. Supaya real nih, ya boleh. Coba, boleh ditanggapin. Gimana, gimana pertanyaan keduanya apa? Yang kedua, kalau sudah terpilih nanti kan 20 Oktober 2024 dilantik, sampai 20 Oktober 2025. Supaya jelas bagi anak muda yang sedang nonton acara ini, misalnya yang dalam studio ini, mereka akan dapat makan siang dan minum susu gratis atau nunggu jatah 3 tahun kemudian? Karena sesuai dengan anggaran dan tahapannya, gitu. Ya, oke. Mungkin saya jawabannya di duanya ya, biar puas. Good job. Ya, sebelumnya terima kasih TV One, karena komposisinya, dua pengamatnya pun, satu dari pasangan Amin, satu lagi dari 03. Terima kasih. Waduh. Oke, tapi ini saya kalau dikasih tahu yang begini tadi, saya nanyainya lebih tugas lagi loh. Saya menguruskan. Silahkan saya. Gak apa-apa, ini dua-duanya senior saya. Saya ngurusin dulu, justifikasinya salah. Ini kita menggunakan dalam komposisinya sebagai pengamat ya, tidak memberikan pengamat pada saya. Oke, apapun itu ya. Tapi dia benar juga, dalam hati kami tentu sudah ada. 0102 atau 03, ya kan? Tinggal pilih tanggal 14 kok. Oke, saya boleh jawab ya. Oke, tadi pertanyaannya bahwa Pak Prabowo sudah banyak mendukung anak muda. Saya rasa ketika Pak Prabowo mendukung Pak Anies, Pak Anies itu juga termasuk masih muda. Dan apakah Pak Anies bisa melampaui Pak Prabowo atau enggak? Itu kan tergantung jalan dan usaha Pak Anies sendiri. Termasuk Kang Emil dan banyak kepala-kepala daerah lainnya. Itu kan tidak bisa hanya sepenuhi dari dukungan Pak Prabowo. Tapi intinya Pak Prabowo memberikan kesempatan dari berbagai macam kalangan anak muda untuk bisa maju menjadi kepala-kepala daerah. Apakah mereka akan menjadi cawapres atau cawapres dan bahkan menjadi presiden atau tidak? Atau wakil presiden. Itu kan tergantung juga garis tangan dan bagaimana usaha dari manusia itu masing-masing. Yang jelas saat ini Pak Prabowo sudah pernah mengatakan bahwa dia yang memilih Gibran. Jadi bukan ada yang serot apa, tapi itu adalah memang hatinya memilih untuk memajukan Gibran. Anak muda yang meskipun dicacimaki, dinyinyirin gitu. Tapi ya ini adalah pilihan dari Pak Prabowo dan tim. Dan lalu yang kedua, mengenai makan siang gratis dan susu. Itu sudah kami hitung, 400 triliun itu rencananya akan bertahap. Dan tentunya yang diutamakan adalah kantong-kantong kemiskinan. Yaitu untuk ibu hamil dan juga terutama usia balita dan usia sekolah yang paling dini. Karena disitulah masa-masa krusial pembentukan otak. Dan kita ingin menciptakan Indonesia emas dengan sumber daya manusia yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Jadi kalau tidak salah, inkomentasinya langsung. Saya belum selesai. Gimana? Tentunya bertahap, dan kami punya target kami 80 jutaan jiwa untuk selama 5 tahun. Dan tentunya nggak bisa dong begitu diterima sebagai presiden, langsung menggelontorkan. Kan ada aturannya. Tentunya mesti melalui mekanisme pengajuan direksekutif ke legislatif. Kan nggak bisa dong langsung mentang-mentang presiden terus. Oke, gelontorkan. Kita sama-sama tahulah bagaimana sih demokrasi berjalan. Tapi tentunya dengan komitmen ini, kami sudah hitung-hitung dengan Dewan Pakar kami. Desember mulai ya? Desember 2024 mulai kurang lebih? Kalau nggak salah kan rapat paripurna itu Oktober ya? Ya. Oktober. Ya kita tunggu bagaimana ntar legislatifnya begitu. Tahun depannya? 2025 baru mulai? Harusnya secepatnya. Seperti saat ini misalnya gini. Jadi seluruh Indonesia mulai melihat 2025 baru mulai? Kalau di parlemennya kuat bisa cepat. Kalau parlemennya kuat bisa cepat. Kalau parlemennya kuat bisa cepat. Tapi ada waktu ya. Tapi kurang lebih 2025 lah ya. Tentunya begini, setelah diinaugurasi sebagai presiden dan wakil presiden, itu sudah dipikirkan pastinya. Tinggal pengajuan pada saat rapat paripurna. Tapi tentunya waktu dari, misalnya kita satu putaran ya, selesai di 14 Februari lalu paling beda semingguan. Masih misalnya ya? Kenapa? Masih misalnya. Kita kan enggak mau jadi partai sombong. Terima kasih, terima kasih. Jangan, oke. Ya, saya boleh nanggap. Saya mau nanggapin silahkan. Saya ditanggapin sedikit, boleh bang? Karena menarik tadi pertanyaan tentang anak muda dan sosok yang didukung oleh Pak Prabowo. Maka saya masuk sedikit di sini. Bahwa, mungkin saya disekaluskan disclaimer bang. Bahwa, dan teman-teman semua, bahwa Sherly ini adalah salah satu pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Sherly termasuk yang, saat itu bukan menjadi bagian dari timnya, tapi dengan sukarela menyampaikan apa yang Sherly fikirkan dan opini Sherly terhadap beliau. Tapi yang ingin Sherly sampaikan, bahwa sekarang Sherly menjadi bagian dan mengamanahkan suara Sherly di 01. Alasannya jelas, karena Pak Prabowo yang sekarang, tahun 2024, ini terlihat lebih fokus pada kekuasaan yang ingin diraihnya, daripada menghargai proses untuk meraihnya. Dan ini kaitannya dengan anak muda. Kenapa? Karena kalau di tahun 2019 diputuskan kalah, pada akhirnya kami pun masih berdemo di depan bawah seluruh untuk memperjuangkan itu. Pak Prabowo berani untuk mengatakan, melarang, untuk melarang kita, bahkan meminta pendukungnya yang demo saat itu untuk berhenti. Jadi, alasannya sangat mulia menurut Sherly. Karena pertama, demi kebaikan semua pihak, yang kedua harus menang secara moral yang tinggi. Maka jadi aneh ketika tahun 2024, beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya, yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya difonis melanggar kode etik berat. Bahkan yang memutusnya pun, memutuskannya pun, dalam hal ini harus kita akui. Jadi, itu diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatan yang... Saya tidak sampai-sampai ke MKMK lho saya ya. Artinya, artinya atas dasar, artinya, begini, teman-teman, begini. Ketika prinsip negarawan itu kan... Saya malah mau nyambung untuk mengatakan, jadi persoalan etika itu bagi anak muda itu penting. Kenapa? Karena prinsipnya bang, bahwa tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Bagaimana dengan janji Pak Anies di depan Mata Nacwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju. Oke ya, itu terucap di depan TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektare tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan S.H.M. Itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik, etik dimananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya yang menjuji di Capres, lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Ini saya nggak ngerti nih, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi mbak dari awal ini, dari sekmen pertama, terus menerus, seakan-akan karakter paswan Mbak Ajin paling bagus. Bukan ini kan kita bicara visi misi, tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya jadi mempertanyakan. Baik, baik. Saya mau soal, Bunga Esa. Saya tangkap bawa itu etika penting bagi anak muda. Etika penting bagi anak muda, karena tiba-tiba ada pemimpin perusahaan, tiba-tiba ada anak pemimpin perusahaan datang, terus tiba-tiba masuk begitu, mengalahkan dan mengangkangi mereka yang sudah nantri itu bagi anak muda. Nggak masuk akal.